Hello Parents Bayi umumnya memiliki suatu kebiasaan unik tertentu yang sering membuat kita terheran-heran. Salah satu kebiasaan itu adalah saat ia suka menggaruk bahkan mencakar wajahnya sendiri. Meski hal ini terlihat remeh, namun jika kuku bayi sedang panjang atau lupa dipotong, maka kebiasaan bayi satu ini bisa melukai wajahnya dan meninggalkan suatu goresan. Hal ini tentu membuat kita jadi gemes sendiri dan seringkali kebingungan harus berbuat apa untuk menghentikan kebiasaan bayi tersebut. Nah, supaya Parents bisa mengantisipasi dan menyikapi hal itu dengan lebih bijak, pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai alasan kenapa bayi suka menggaruk wajahnya sendiri. Yuk kita bahas Parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Rasa Kesal Salah satu alasan utama kenapa bayi suka menggaruk wajahnya sendiri adalah bentuk kesal atau pelepasan emosi negatif yang sedang ia rasakan. Karena bayi bingung bagaimana cara menyalurkan kekesalannya tersebut, maka bayi seringkali mengekspresikannya dengan berbagai tindakan unik, seperti menarik rambut hingga mencakar wajahnya sendiri. Untuk mengantisipasi hal ini, Parents bisa terus memberikan afirmasi pada bayi untuk tidak melakukan hal tersebut. Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan dan memotong kukunya secara berkala. 2. Refleks Moro Terkadang kebiasaan unik bayi yang suka menggaruk wajahnya sendiri juga bisa disebabkan karena bayi belum memiliki kontrol yang baik terhadap sebagian gerakan tubuhnya. Saat itulah biasanya bayi mudah terkejut atau melakukan gerakan tiba-tiba seperti menendang hingga menggaruk wajahnya sendiri. Akan tetapi, refleks Moro ini akan semakin berkurang seiring bertambahnya usiasi kecil dan kemampuan motoriknya yang semakin berkembang. 3. Bentuk Eksplorasi Sejak di dalam kandungan, bayi diketahui juga sudah suka menyentuh wajahnya sendiri. Kebiasaan ini terus berlanjut ketika ia lahir ke dunia. Seiring bertambah kemampuannya, bayi tidak hanya mampu menyentuh wajahnya, melainkan bayi terus bereksplorasi dengan menggaruk wajahnya sendiri. Meskipun setelah ia menggaruk wajahnya, ia akan menangis sendiri setelahnya. Namun hal itu akan menjadi pelajaran sebab akibat yang baik bagi si kecil. Hal yang perlu diwaspadai Meski kebiasaan menggaruk wajah terlihat sepele dan tidak membahayakan, namun ada beberapa hal yang perlu parents waspadai dari kebiasaan satu ini. Sebab kebiasaan ini bisa menandakan adanya satu masalah pada kulit si kecil, seperti kulit kering serta permasalahan kulit lainnya. Kulit yang terasa gatal membuat bayi jadi sering menggaruk wajahnya sendiri. Oleh sebab itu, waspadai apabila kebiasaan ini dilakukan bayi terlalu sering, serta diikuti oleh tanda lain seperti muncul ruam, bintik kemerahan pada kulit si kecil. Nah itu dia parents, pembahasan mengenai bayi yang suka menggaruk wajahnya, serta hal yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat parents, sekian.